Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama kakak Dinda Yandira Salsabila Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lombong Makurat Pada kesempatan kali ini, kakak akan share ke kalian tentang informasi kesehatan gigi dan mulut Jadi ditonton sampai selesai ya WHO mengatakan bahwa kesehatan gigi dan mulut adalah indikator kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas secara menyeluruh dalam hidup seseorang, sehingga penting dipelihara bagi setiap orang, termasuk remaja Data dari Reset Kesehatan Dasar atau RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan presentasi penderita masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia sebesar 57,6% Tingginya presentasi masalah gigi dan mulut dapat dipengaruhi oleh faktor perilaku kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang belum menyadari dan memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut Hmm, bagaimana sih cara mengelola kesehatan gigi dan mulut yang benar? Kemudian, apa saja ya kebutuhan kesehatan gigi dan mulut kita? Hmm, bagaimana ya? Daripada kita bingung, yuk kita dengarkan informasi setelah ini Cara mengelola kesehatan gigi dan mulut untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan gigi dapat dilakukan dengan cara menyikat gigi Dalam sehari, kita harus meluangkan waktu minimal dua kali untuk menyikat gigi Kapan sih kak waktu yang tepat untuk menyikat gigi? Nah, ini cukup penting untuk diperhatikan Kebanyakan orang sikat gigi di waktu mandi pagi sebelum sarapan Padahal waktu yang tepat adalah sikat gigi di setelah sarapan dan di sebelum tidur Oh, begitu ya kak? Kalau untuk waktu menyikat gigi, itu berapa lama ya kak? Menurut American Dental Association, sikat gigi sebaiknya dilakukan selama minimal dua menit Dengan sikat gigi berbulu halus, kemudian pasta gigi berflorai Flor itu apa kak? Flor adalah salah satu zat yang terdapat di dalam pasta gigi Nah, gunanya zat ini adalah untuk menambah kekuatan pada gigi kalian Kemudian, dalam satu kali menyikat gigi, digunakan pasta gigi sebanyak sebesar biji kacang tanah atau sebesar setengah senti Kemudian, sikat gigi jangan terlalu keras ya, karena akan merusak kekuatan pada gigi kalian Oh, siap kak Selain itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah ada makanan dan minuman yang harus kita hindari agar kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga? Makanan dan minuman yang dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut biasanya disebut dengan makanan karyogenik Makanan karyogenik adalah makanan manis yang menggandung gula dan sukrosa yang dapat menyebabkan gigi berubang atau gigi karies Makanan karyogenik itu seperti apa kak? Makanan karyogenik biasanya bersifat lunak, manis, dan mudah menempel pada gigi Seperti kopi, teh, susu, biskuit, es krim, dan puding Sebaiknya, adik-adik jangan terlalu sering ya untuk mengonsumsi makanan tersebut Jangan lupa ya untuk menyikat gigi 30 menit setelah makan atau berkumur dengan air putih Sekian sharing di sesi kali ini Saya Dinda, sampai ketemu di sesi selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih sudah menonton